Angkatan bersenjata Ukraina telah merilis rekaman momen serangan artileri berat 27 pion pada kendaraan Rusia di sebuah fasilitas industri Melansir dari Defense View, pesawat tak berawak yang digunakan Tentara Ukraina untuk memantau pergerakan Aset militer Rusia tampaknya telah menangkap rekaman di atas fasilitas Rusia di Ukraina Selatan Kementerian Pertahanan Ukraina telah menunjuk sejumlah besar tank Rusia Mobil lapis baja dan truk pasokan yang berkumpul di dalam kompleks industri Pasokan Rusia yang ditempatkan di dalam dan di sekitar lokasi pabrik tampaknya tidak sadar akan tembakan yang datang secara tiba-tiba Angkatan darat Ukraina telah menambahkan anotasi ke fasilitas yang menentukan posisi persenjataan militer pertama Kendaraan ini kemudian dipukul satu persatu dengan akurasi yang tepat Penembakan itu membakar bagian-bagian kompleks dengan nyala api yang berkobar di tempat yang tampaknya menjadi tempat penyimpanan bahan bakar Setelah mengakhiri perlawanan selama berminggu-minggu oleh kejuang Ukraina terakhir di pelabuhan kendara strategis Mariupol Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Luhansk, salah satu dari dua provinsi di Donbass Separatis yang didukung Rusia sudah menguasai bagian-bagian Luhansk dan provinsi tetangga Donetsk sebelum invasi Akan tetapi Moskow ingin merebut sisa wilayah yang dikuasai Ukraina di wilayah tersebut Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari minggu bahwa pasukannya menggumpur pusat komando Ukraina Pasukan dan depot amunisi di Donbass dan wilayah Mukolaiv di selatan dengan serangan udara dan artileri Staf umum Ukraina melaporkan pemboman Rusia yang terus berlanjut terhadap kota kembar Sivirodonetsk dan Lisjansk di wilayah Luhansk Kota-kota tersebut yang dipisahkan oleh sungai Sivirovsky Donetsk membentuk bagian timur dari kantong Yang dikuasai Ukraina yang coba direbut Rusia sejak pertengahan April setelah gagal merebut Kyiv dan mengalihkan fokusnya ke timur dan selatan negara itu Berakhirnya pertempuran di Mariupol Kota terbesar yang direbut Rusia telah memberi Vladimir Putin kemenangan langka setelah serangkaian kemunduran dalam hampir 3 bulan pertempuran Pasukan Ukraina terakhir yang menyembunyikan pabrik baja Asovstown Mariupol yang luas telah menyerah kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Jumat Sementara itu Ukraina belum mengonfirmasi semua pasukannya telah pergi Komandan resimen Asov, salah satu unit di pabrik Mengatakan dalam sebuah video bahwa komando militer Ukraina telah memerintahkan pasukan di Mariupol untuk mundur guna menyelamatkan nyawa mereka JBN Terima kasih telah menonton!